Intro Hujan dengan intensitas yang terus menerus menyebabkan daerah Jakarta Timur khususnya Universitas Negeri Jakarta mengalami banjir yang cukup tinggi Dari hasil pengamatan kami, banjir bersumber dari tingginya curah hujan sehingga mengakibatkan meluapnya saluran di UNJ yang mengarah ke Jalan Pemuda dan adanya kiriman air yang berasal dari Jalan Rawamangun Muka Paling mau nanya Pak, kira-kira Bapak tau gak sumber air di sekitaran ini dari mana aja gitu sampai bisa sampai banjir? Kalau saya lihat dari tadi berangkat itu, kayaknya dari golep gitu yang dibobol itu jadi emang arahnya kesini semua Terus abis itu dari mana-mana Pak, kira-kira? Ya kalau lihat sih cuma dari situ sih, kalau yang dari mana sih gak ngerti karena kita arahnya dari timur, dilihat dari situ Dari golep gitu Kondisi saat ini, banjir sudah menyebar hampir ke beberapa tempat vital kampus A Universitas Negeri Jakarta Di antaranya parkir motor pemuda, gedung G unit kegiatan mahasiswa, gedung-gedung fakultas, hingga kesekitaran rektorat Sebelum-sebelumnya tuh emang gak separah ini, ini yang kedua kali kan, dari minggu Kalau dari masing-masing sekret sih tadi, kebanyakan udah pada ini sih apa Ngamanin barang-barang, terutama kayak elektronik, berkas-berkas yang penting gitu Kalau tanggapan sih, gimana ya belum tau sih dari atas nih, soalnya kan belum ada kabar juga Cuma harapannya dari gedung G, terutama nanti FKG, kita inilah adain kerja bakti nih dari UNJ Soalnya kan bukan menyangkut gedung G juga nih, soalnya kan mengangkut UNJ juga, udah sering banget nih Air diperkirakan mulai naik pada pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian barat Dan hingga saat ini, pukul 9 pagi masih belum surut Sampai saat ini, penanganan dari pihak kampus masih sebatas memantau keadaan Dan membantu pembersihan sekitar kampus, sambil menunggu surutnya banjir Curah hujan dengan intensitas tinggi ini, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap aktivitas perkuliahan Yang akan dimulai pada tanggal 2 Maret 2020 Dengan terjadinya banjir seperti ini di sekitaran UNJ Diharapkan adanya pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh pihak kampus Agar meminimalisir hal ini tersulang kembali Saya Arief Rahman dan segenap kru yang bertugas, Sigma TV melaporkan